Hey guys, balik lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan kembali membahas tentang armor khususnya attachment pada armor Nah, apabila kemarin kita sudah membahas tentang attachment dari hijau, biru, ungu kemudian kalau kita misalnya pakai attachmentnya ungu tapi grade-nya grade 2 kemudian cuma ada 1, apakah lebih baik dibandingkan ACC hijau tapi grade 5 semua Nah, bagi kalian yang belum nonton bisa langsung cek aja di video sebelumnya dan itu wajib kalian ketahui sih jadi agar nanti pada saat kalian menggunakan atau ingin memasang attachment kalian kalian tidak tergiur hanya karena warnanya ya warna itu bagus tapi itu harus lengkap ada 3 biji, kalau cuma masih 2 atau masih 1 mending pakai yang hijau tapi grade mentok dulu grade 5 rata-rata seperti itu Nah, di video kali ini saya ingin mengetahui atau ingin mereset lebih dalam tentang attachment ini attachment di armor khususnya ketika kita sudah misalnya memiliki 3 attachment biru dan kebetulan attachment armor saya sudah biru semua jadi saya ingin melihat atau sekedar mengecek nanti ya skill attribute sendiri yang kita peroleh ketika menggunakan attachment biru ini khususnya kita akan mendapatkan short rank damage reduction sebanyak 14% cuy dan ini diambil karena grade-nya ya dan ini grade 4 yang paling kecil dan ya yang aktif grade 4 kalau kalian masih bingung dengan ini silakan sekali lagi cek di video sebelumnya jadi armor yang akan dites kali ini adalah platinum armor untuk basic statnya kurang lebih seperti ini ini bintang 2 armornya total ada 105 dengan attachment kemudian short rank damage reduction nya 32,2% ini bawaan dari armor dan ketika kita sudah memasang semua attachment biru kemudian plus ada exclusive attribute 14% short rank damage reduction total short rank damage reduction nya menjadi 46,2% nilai yang lumayan cukup tinggi dan saya akan mencoba armor ini mulai hovalet bintang 1 sampai 4 nanti kita akan lihat perbandingan damage yang kita terima sampai dengan di map palforest tapi disini kita ambil langsung level mentok ya level 10 zombie nya dari zombie 80 kemudian 89 dan 95 oke tanpa berlama-lama lagi langsung kita aja mulai di hovalet bintang 1 disini zombie nya level 43 coy ketika kita menggunakan attachment biasa atau katakanlah hijau ya masih lengkap seperti yang bisa kalian lihat disini ini sudah saya copot ya karena sebenarnya mau saya copot ataupun saya pasang ini gak ada pengaruhnya sih kalau misalnya warna hijau karena disini hanya akan menambah kapasitas HP serta critical immune dan seperti yang kita ketahui bahwa critical immune ini untuk zomblo ya rasanya kurang-kurang juga ya karena mereka jarang sekali mengeluarkan critical hit tapi ada beberapa saat juga ketika saya melakukan reset ini zombie nya melakukan critical hit ya tapi it's oke lah karena kita sekali lagi sudah mempunyai critical immune yang cukup oke langsung aja cuy untuk zombie level 43 di hovalet bintang 1 ini damage yang kita terima itu hampir sama ya yaitu 18 ya mungkin karena levelnya masih kecil jadi tidak ada perubahan yang cukup berarti mau kita menggunakan attachment lengkap biru ataupun enggak sama aja damage nya masih 18 dan ya ada sih sesekali kadang terkena critical hit yang damage nya sampai 23 cuman fokus kita sekali lagi hanya akan di basic attack nya zombie aja ya kita gak akan hitung critical hit karena critical hit ini jarang-jarang-jarang keluarnya jadi kita hanya akan ambil yang base aja atau basic basic nya disini 18 dan hasilnya sama jadi belum ada perubahan terus lanjut lagi di hovalet bintang 2 dengan zombie level 55 hasilnya juga masih sama cuy disini jadi damage yang diterima adalah 24 ketika tanpa memiliki exclusive attribute dan 24 juga ketika sudah menggunakan exclusive attribute lalu lanjut di level zombie 65 disini sudah mulai sedikit terlihat perbedaannya kalau kita gak memiliki full hijau atau tanpa special attribute atau tanpa short rank damage reduction tambahan dari exclusive attachment biru ini damage yang kita terima adalah 33 lumayan naik ya dari tadi kemudian kalau kita pakai attachment biru semua dan dapat tambahan minimal grade 4 ya minimal tata grade 4 maka damage nya berkurang menjadi 29 jadi udah mulai kelihatan disini coy lanjut langsung di hovalet bintang 4 dengan level zombie 75 damage yang diterima tanpa exclusive attachment biru 4 adalah 41 tapi ketika kita sudah memasang attachment full biru grade 4 atau yang setara dengan itu maka damage nya menjadi hanya 33 jadi untuk di hovalet bintang 1 sampai 4 ini hanya akan mulai kelihatan di level zombie 65 ya atau vale bintang 3 ya ya bisa dimaklumi juga karena mungkin untuk bintang 1 dan bintang 2 level zombie nya terlalu kecil jadi untuk perhitungan 14% nya pun gak juga terlalu kelihatan ya oke lah lalu saya lanjutkan lagi di valvores level 10 coy disini ada 3 zombie mulai dari level 80, 89, dan 95 pertama kita mulai dulu di level 80 ini saya coba 2 sesi ya mulai dari tanpa shield dan pake shield dan hasilnya kurang lebih seperti ini kiri adalah gambar ketika kita tidak menggunakan exclusive attribute biru atau belum punya full biru dan di kanan adalah ketika kita mempunyai attribute atau attachment full biru minimal grade 4 cuy ya perbedaannya ya bisa kalian lihat disitu 182 tanpa attachment biru dan 147 dengan attachment biru mulai kelihatan begitu juga ketika kita menggunakan shield cuy 120 tanpa attachment biru dan 99 dengan attachment biru damage nya udah mulai kelihatan disini perbedaan 14% short rank damage reduction berikutnya di level 89 zombie masih sama di valvores level 10 karena disini damage nya udah 300 plus cuy dan saya gak berani lagi ngetesnya tanpa shield ya damage yang kita terima udah di atas 300 dan itu terlalu riskan yang ada kita malah modar nanti jadi disini saya sudah mulai pake shield terus ya dan sama di kiri ini ketika tanpa menggunakan attachment biru dan di kanan ketika kita sudah menggunakan attachment biru dan minimal grade 4 damage nya dari 235 menjadi 186 cuy ya ada juga sih beberapa kali critical tapi sekali lagi critical gak akan kita hitung ya karena kita akan fokus pada basic damage daripada zombie biar lebih enak menghitungnya karena critical ya sekali lagi keluarnya hanya sekali-sekali oke lanjut di map level 10 masih valvores dan zombie 95 jadi damage nya ini udah gak mulai gak masuk akal ya damage nya itu 563 padahal ini sudah pake shield dan armor ya memang sih belum ada damage reduction dari ACC dan damage nya menjadi 470 ketika kita sudah menggunakan attachment biru cuy ini udah mulai keliatan cukup signifikan hampir 100 ya perbedaannya 90an lebih damage yang kita dapatkan dan ya itu aja sih gak tau kalau menurut kalian bagaimana ini mungkin untuk di level-level kecil gak akan teruk keliatan tapi di level-level besar mungkin akan jauh lebih berguna untuk short rank damage reduction yang ada pada attachment biru ini dan kalau kalian misalnya masih bingung bagaimana cara menggunakannya untuk attachment biru sekali lagi silahkan cek video sebelumnya cuy oke saya kira itu aja untuk di video kali ini dan menurut kalian bagaimana apakah video ini cukup bermanfaat atau tidak silahkan komentar di bawah serta apakah kalian sudah memiliki sepasang oh enggak sepasang sih sepasang berarti 2 ya atau 4 apakah kalian sudah memiliki full set untuk attachment biru atau masih hijau silahkan juga komentar di bawah sampai disini dulu untuk video kali ini dan ya like apabila kalian suka dislike aja kalau enggak suka dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya bye bye selamat menikmati